Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu semangat menjalankan aktivitasnya di tengah pandemi ini Jadi di video kali ini saya mau membedah sebuah buku lebih tepatnya mereview sih mereview atau enggak membedah sebuah buku yang berjudul The Power of a Dream Ya benar, buku ini adalah buku yang saya tulis sendiri pada tahun 2018 dan baru diterbitkan pada tahun 2019 Jadi buku The Power of a Dream ini saya dedikasikan kepada anak-anak SMP, SMA juga mahasiswa dan ibu dari anak-anak tersebut ibu atau ayah orang tua dari anak-anak tersebut Kenapa? Karena saya pengen banget teman-teman mempunyai perencanaan yang matang sejak awal tentang dunia pendidikan tentang teman-teman mau lanjut kemana mau ngambil jurusan apa itu sudah ditahu sejak teman-teman duduk di bangku SMP atau enggak bangku SMA Kenapa? Karena saya enggak mau teman-teman kayak saya yang baru menyadari apa yang ingin saya tekuni itu ketika masuk ke dunia perkuliahan ketika masuk semester 3 atau enggak semester 5 di dunia perkuliahan saya pada akhirnya baru menyadari bahwa passion saya kemana dan saya mau jadi apa nantinya semoga teman-teman tidak terlambat menyadari itu karena itu saya ingin menghadirkan cerita yang bisa menginspirasi teman-teman untuk semangat mengejar pendidikan apapun latar belakang keluarganya apapun latar belakang ekonominya teman-teman bisa terus semangat memperjuangkan mimpi dan cita-cita teman-teman Jadi sebelum saya menyampaikan apa isi dari buku ini apa yang ingin saya sampaikan di buku ini kepada teman-teman terlebih dahulu saya ingin menceritakan dulu proses saya dalam menulis novel The Power of a Dream ini Saya pertama kali bertemu dengan Bang Nani itu pada tahun 2014 itu waktu kegiatan Indonesian Student and Youth Forum waktu itu saya masih kelas 2 SMA kegiatannya di Wakil Fobi kebetulan saya menjadi perwakilan dari sekolah mewakili sekolah untuk menjadi tuan rumah dari Indonesian Student and Youth Forum jadi kita juga menjadi waktu itu ditunjuk sebagai duta promosi dari Pariwisata Kabupaten Wakatobi disitu saya mengenal Bang Nani dari waktu itu Bang Nani diundang oleh Bapak Bupati ke atas panggung untuk menceritakan kisah inspirasinya ini kepada teman-teman yang tergabung dalam ISYF itu dan setelah itu akhirnya saya mencoba untuk membuka-buka blog beliau tapi di tahun 2014 itu saya cuman mengecek beberapa cuman sekedar terinspirasi aja dari ceritanya belum sampai buka blog ya teman-teman kemudian di tahun 2017 atau enggak 2018 saya juga udah lupa sih itu saya coba-coba membuka blog beliau dan membaca kisah beliau dari situ saya kemudian terinspirasi untuk membukukan cerita ini dan akhirnya saya mengikuti lomba storial.co dan menulis cerita ini dalam waktu satu bulan saya harus menulis sebanyak 50 ribu kata jadi saya enggak sempat waktu itu minta izin ke Bang Nane untuk membukukan kisahnya menulis ceritanya saya hanya berpatokan sama kisah-kisahnya di blognya kemudian saya transfer ke tulisan saya tapi bukan copy paste sih lebih tepatnya saya menyimpulkan apa yang saya baca dari blog-blog beliau dan dari mengikuti lomba itu akhirnya saya gagal saya enggak berhasil lolos di lomba tersebut kemudian tahun berikutnya saya mencoba lagi menghubungi Bang Nane kali ini saya meminta izin untuk menuliskan kisahnya saya mengirim pesan lewat inbox meminta izin untuk menulis cerita kisahnya dalam sebuah buku dan Alhamdulillah direspon fast respon banget kemudian saya dikirim alamat emailnya dan diminta untuk menghubungi beliau via email kebetulan beliau waktu itu sedang melanjutkan pendidikan S2-nya di Tohoku University di Jepang dengan beasiswa LPDP saya melakukan konsultasi dengan beliau lewat email dan satu hal yang saya kagumi dari beliau adalah sangat on time banget ketika beliau bilang bahwa akan membalas pesan saya di jam dan hari ini maka beliau melakukan itu juga di jam yang sama dan hari yang sama sesuai dengan apa yang beliau katakan sebelumnya saya melakukan konsultasi via email sampai mulai dari mengirim draft dan meminta Bang Nane untuk membaca draft tersebut kemudian menyampaikan kepada saya apa yang perlu saya tambah dan apa yang perlu saya kurangi dari cerita itu kemudian saya menulis kembali novel ini sekitar 6 bulan baru kemudian terbit pada awal 2019 dan ini masih terbit dalam bentuk indie dimana terbit berdasarkan jumlah pemesan dan Alhamdulillah udah banyak banget yang pesan buku ini gak sampai seribu sih cuman udah lumayan lah yang pesan buku The Power of a Dream ini dan sampai akhir-akhir ini pun masih ada juga yang pesan novel The Power of a Dream ini kenapa? pada akhirnya kemudian saya mau mereview buku ini lagi apa yang ingin saya sampaikan dalam novel The Power of a Dream ini adalah saya ingin bilang kepada teman-teman bahwa apapun bahwa tidak ada keterbatasan dalam bermimpi terutama meraih pendidikan tinggi karena apa yang kita raih hari ini itu semuanya berawal dari mimpi apapun latar belakang teman-teman mau latar belakang ekonominya seperti apa latar belakang pendidikannya seperti apa asalnya dari mana teman-teman tetap kita semua punya hak untuk bermimpi kita semua punya hak untuk meraih pendidikan yang tinggi novel ini adalah novel biografi pendidikan yang diangkat dari kisah nyata seorang putra nelayan buta huruf dari wakatobi tepatnya desa YTI pulau Tomia bernama Lanane jadi saya menceritakan kisah beliau sejak beliau sedang menempuh pendidikannya di Maluku kemudian pindah ke Tomia lalu sampai melanjutkan pendidikannya ke negeri Sakura Jepang dan bertemu sang pelengkap kehidupannya di sana ya orang Indonesia dan sama-sama menuntut ilmu melanjutkan pendidikan S2 di Tohoku University Jepang untuk lebih lengkapnya saya bacain sinopsisnya aja ya teman-teman novel ini diangkat dari sebuah kisah nyata Lanane seorang putra nelayan buta huruf dari wakatobi sebuah pulau kecil di Sulawesi Tenggara yang mampu membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada batasan untuk seseorang dalam bermimpi besar dalam kebersamaan ada suara yang tak bisa disembunyikan dalam sepi dalam harapan yang penuh optimis ada tenaga yang kuat untuk mewujudkannya dan dalam kehidupan butuh bumbu dan sebaik-baik bumbu kehidupan yang sangat dinamis dan penuh dinamika adalah pendidikan ia mampu menunjukkan kepada siapapun bahwa tinggal di desa terpencil dengan ekonomi yang pas-pasan tidak menjadi penghalang baginya untuk mencetak prestasi demi prestasi hingga melintasi batas negara di usianya yang masih sangat muda ketekunannya telah mengantarkan kakinya melangkah menuju negeri Paman Sam semangatnya berburu beasiswa demi beasiswa mampu mewujudkan mimpinya menuntut ilmu di negeri sakura di jalan pendidikan yang ia pilih ia bukan saja menjadikan dirinya mencintai ilmu dan sains untuk kemajuan peradaban manusia tetapi juga menemukan tulang rusuknya yakni seorang istri Nur Kadri sang pelengkap kehidupannya novel ini berisi catatan semangat dan pantang menyerah dari Lanane beserta hikmah yang sangat inspiratif dan bisa diterapkan oleh siapapun khususnya anak muda dalam menggapai kesuksesan apa yang bisa kita petik dari novel ini? disini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Bang Nane itu sama kayak kita sama-sama menuntut ilmu menuntut ilmu selama 12 tahun di desa sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu malah mungkin lebih kurang mampu dari keadaan kita sekarang namun beliau memiliki tekat yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya untuk sampai ke negeri sakura bukan hanya ke negeri sakura tapi sejak mahasiswa beliau sudah menembus batas-batas benua hingga ke Amerika Serikat semoga setelah membaca kisah Bang Nane ini kita sama-sama terinspirasi tidak merasa insecure lagi tidak aman lagi dengan keadaan kita dengan latar belakang kita kita sama-sama memiliki tekat yang kuat untuk terus melanjutkan pendidikan kita untuk teman-teman yang memang concern ke dunia pendidikan dan ingin melanjutkan pendidikan apapun latar belakang teman-teman banyak, ada banyak jalan menuju Roma mungkin teman-teman masih ingat pepatah itu ada banyak jalan menuju Roma kalau misalnya kita gagal di jalan yang satu maka pasti ada jalan-jalan yang lain yang bisa mengantarkan kita menuju impian kita masing-masing selama kita berusaha semaksimal mungkin maka bukan gak mungkin Allah memberikan jawaban atas doa-doa kita di waktu yang tepat semoga teman-teman yang sudah memesan novel ini sudah membeli novel ini dan sudah membaca novel ini bisa terinspirasi dengan kisah Bang Nane dan bisa lebih semangat lagi untuk memperjuangkan mimpi dan cita-citanya selamat berjuang selamat menikmati selamat menikmati